Hai lera-lera itu telurnya Oh iya Pak tiga ini udah berapa lama harapnya baru seminggu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita di channel Ari Maria official channel yang bahas tentang hobi seputar dunia hewan boleh teman-teman pada video kali ini kita akan membahas atau kita akan menggerbuk ternak murai batu dan koleksinya murai batu di kediamannya Om Sambodo mungkin dibelakang saya ini sudah kelihatannya teman-teman banyak sekali sangat sangkarnya sebelumnya silakan teman-teman untuk dapat mensubscribe like comment dan share video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari kita bolehlah kita langsung saja menemui um sampodonya atau onernya let's go nah nih ya orangnya Halo selamat menikmati hahaha apa kabar Om Alhamdulillah ini Om Supriodo Om ya Wow nanti kita akan lihat koleksi murai batunya Om boleh Om Oh iya silakan kemarin kan lah sudah kemarin kan kayaknya udah banyak perkembangan Om ya Wow kita pakai dulu om biar jelas suaranya gimana perkembangan murai batunya sekarang Alhamdulillah sudah lumayan lumayan Om ya Wow sudah banyak peningkatan kayaknya sudah sudah dari dua sekarang udah mulai ada mungkin 18 Wow 18 peribadu dari dua itu hasil ternak sendiri Om ya ya hahaha hati sudah sudah banyak peningkatan ya Om ya ya sudah banyak peningkatan nih kita dari kita punya anak-anak kita kita jodohkan lagi ya gitu Wow iya ini sangat menarik sekali teman-teman kita langsung saja Om kita lihat apa saja disini koleksinya kita dari mana belum dari sini ya ini ternakan sendiri kita mulai kita ternak ya ini ini yang yang cantanya Nias balak enam Oh ini Pak ya ini indukan induan Oh ini kan kemarin ya beti nanya anaknya sendiri eh Nias bati-beti nanya anaknya sendiri ya Nias ini anaknya sendiri Oh ini dari Nia ya udah ngeram udah ngeram lagi Pak ya Wow mantap kalau yang anaknya Nias juga anaknya Nias nanti belum tahu nantinya ini masih pertama ini Oh masih pemula ya pemula Oh masih pemula masih pertama ini kita jodohkan ini ini tutup-tutup untuk gelodoknya supaya tidak ketahuan kalau dia bertelur Oh ini banyak aman berarti ditutupnya ya jodohnya ya di sana gelodoknya ini tutupnya aja Oh ya biasanya Pak setelah jadi jodohkan berapa bulan Pak dia mulai minima seminggu seminggu sudah jodoh itu ya sudah jodoh baru ngangkat sarang baru udah udah jadi sarangnya udah kawin baru kawin udah ke telur Oh ya 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 seminggu Pak ya minggu waww waww berarti yang betina ini hasil dari tangkaran juga Pak ya dari anak sendiri Oh ya ya dari anak sendiri juga ya Wow keren yang mantap kita lewat kompon sebelahnya nah yang sebelahnya ini sama Halo Pak nah ini lagi Pak ya ini Nias sama Nias Oh Nias sama Nias tinanya bala enam eh bala empat Oh bala empat empat ekornya tuh kalau Nias biasanya hitam semua ini oleh karena udah turunan cuma ada putih-putihnya empat biji Oh itu dikatakan bala empat empat Wow gimana ya Pak balam di ekor yang dino kalau yang jantan nokta Oh nokta itu lebih kecil putihnya ada lebih kecil lebih kecil putihnya Oh berarti ini proses penjaduan juga Pak ini sudah ngeram Oh sudah ngeram Oh telurnya ada Pak ada di dalam ya yaitu Oh ini telurnya ya ada berapa putih Pak udah tiga tinggal dua Oh tiga ya 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 mantap keren 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 Wow ini anak-an hasil tangkaran sendiri anak-an dari Medan kali Medan yang betino ya yang lanangnya ada Medan Bahorok Oh yang jantannya Medan Bahorok ya Oh ini anak-an ini ini udah ada tujuh sekarang nih Oh sudah banyak Pak ya ini tiga yang di belakang ada tiga lagi mungkin ini sudah berapa bulan usianya ini sekitar dua bulan ubar dua bulan Pak Iya Oh ya sebulan sampai dua bulan ini ada yang itu ubar baru-bar baru-bar baru semua ini niasnya belum produksi lagi maru ya 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 di mutasi oh ya kita sih dimana dimutasi di pencahkan lah istilahnya yang yang dulunya stop dulu oleh karena yang nias yang tua ngorak jadi kita cabut kita lelan dulu istirahatkan dulu ini dijual Pak? jual ini ini misalnya teman-teman yang mau beli kalau yang masih kecil 1 juta kalau sudah besar 1 juta setengah masih kecil 1 juta kalau sudah mendekati pastol sudah di atas 1 juta kalau sudah pastol 1 juta setengah silahkan teman-teman yang mau lihat koleksinya Pak Supriodo silahkan datang di Kelurahan Andayani di Jaman Santalang Ubi, Kabupaten Bali yang dekat BPJS nah ini yang lagi ini Pak Horok Kalimedan yang ini ini ada telurnya juga ini ada telurnya juga Pak? Tengerem Pak kita lihat dulu kalau kita lihat telurnya ini tidak apa-apa bisa oh lagi nge-rem di dalam oh lagi nge-rem Pak ya? coba kita lihat Pak oh sini nanti kalau dia keluar bisa diambil dilihat itu berapa telurnya Pak? nah 3 mungkin ini biasanya 3, 4, 3 ini berarti di dalam itu ada? ada apa namanya? ada ada betinanya lagi nge-rem jadi tidak bisa di nah bisa itu oh ya lagi nge-rem Pak ya? itu bisa itu nge-rem Pak wow jadi telurnya berapa ini Pak? 3 Pak ya? ya wow mantap tinggal di Pak Ano itu yang Lanang untuk sendirian itu mana Pak? yang Lanangkan sendirian yang betinanya udah nge-rem oh ya gitu ya ini jadi siapa tadi Pak ini? ini Pak Horok oh Pak Horok yang yang betino Medan kali Medan oh Medan kali Medan wow ini sudah berapa kali produksi Pak? ini sudah 9 kali oh banyak juga sudah 9 kali produksi 9 kali produksi wow minima 3 2 2, 3, 4 gimana Pak rahasianya Pak? bisa cepat produksi itu Pak? pokoknya kira-kira umur netes umur 10 bulan kita ambil ya langsung nanti apa habis netes akhirnya dia dirapikan lagi ya kalau dirapikan lagi bertelur lagi oh gitu Pak ya dalam 1 bulan bertelur ini oke oke lanjut Pak ini anakannya juga Pak? umur 3 bulan hampir pastol pastol Pak ya? yaudah mulai rontok dulunya ini jenis siapa Pak? Bah Horok apa Bah Horok? yang tadi anaknya itu ini 3 bulan Pak ya? umur 3 bulan umur 3 bulan wow mantap ini sama ini adiknya ini sama setangkaran ini setangkaran Pak ya? iya 3 bulan oh 3 berarti usianya sama Pak? sama sama ya? kalau ini Pak kok Pak jual ini 1 juta setengah ini oh ini 1 juta setengah Pak ya? yaudah Bar Horok udah Barok udah pastol udah pastol Pak ya? yaudah hampir pastol ini wah mantap wah mantap nah ini oke lanjut anak anak sendiri nias ini anak nias Pak ya? iya anak sendiri nias ini udah umur setahun ada umur setahun ya Pak? iya ini sering mau dibeli orang tapi nggak dijual kenapa nggak dijual Pak? untuk kenang-kenangan banyak sejarahnya ini Pak? iya oleh karena mirip dengan bapaknya ini oh iya iya bapaknya yang di depan tadi Pak? di atas oh di atas ini berapa bulan? berapa tahun ini Pak? setahun oh satu tahun pas hampir setahun lah ini ya wah mantap nias nias oke yang ini Pak apa Pak? nah ya lagi apa namanya? waduh waw nah ini lagi rontok bulunya lagi mabung Pak? lagi mabung ini jenis siapa Pak? ini Aceh oh Aceh ini anak juga Pak? ini nggak beli beli jadi iya udah beli apa namanya? udah dewasa ini oh udah dewasa ya ini caranya supaya cepat rontok cepat mabung abis nah ini dikasih apa namanya? jauh pandan oh jauh pandan ini habis jauh pandan langsung dikerudung rapet oh iya iya nah ini jauh pandan waw mantap biasanya berapa hari mabungnya? berapa bulan? bulan satu bulan waw mantap keren kita lihat lagi Pak koleksinya Pak? ternak juga ini oh ini ternak juga Pak ya? ini lagi ngerem yang anu yang berginya lagi ngerem telurnya tiga juga ini telurnya tiga juga Pak ya? ini jenis siapa Pak? siapa Pak? ini yang aku bilang nias yang paling tua ini oh ini bapaknya? iya bapaknya ini Pak? iya iya itu anaknya ini bapaknya oh iya iya berarti banyak juga keturunan dia Pak ya? iya ini bapaknya? 5 kali wow mantap ini kalau mau lihat telurnya oke Pak lihat telurnya tapi ngerem juga Mas Jan ini sual ini ngerem Pak ya? iya nah keluar nah itu anaknya keluar oh ini anaknya? ini yang utina itu telurnya Pak ya? nah tiga iya Pak tiga ini udah berapa lama ngeremnya Pak? baru seminggu ini seminggu Rino nya baru Pertamo kalau yang anaknya adalah Lamo oh iya anaknya yang itu Latubo wow mantap hello hello ini ada namanya ngga Pak? namanya Sastro Sastro wow mantap Sastro Sastro itu oke Pak ini hadiahnya pialanya dulu oh dapet piala Pak ya? ini kenang-kenangan ini kenang-kenangan piala nomor satu ini Pak ya? iya mantap tahun berapa ini Pak? lupa udah lama udah lama iya oke Pak kita lanjut koleksi lagi Pak nah ini 1 bulan ini anaknya yang berharap? iya umur 2 bulan ini ini umurnya 2 bulan Pak ya? 2 bulan yang ini ini udah bunyi udah panjang bentuknya ini udah panjang Pak ya? kalan panjang jantan jantan juga Pak ya? ini berapa di lepas? ini 1.400.000 ini 1.400.000 ini udah mendekati pastol sudah mendekati pastol ini ada bunyi mana Pak? udah bunyi tapi Pak? udah udah yakin bunyi ini oh wow ini juga udah bunyi ini juga Pak ya? di sana ini adiknya ini oh adiknya tadi adiknya ini adiknya yang tadi yang tiga tadi oh adiknya yang tiga tadi ya? ini adiknya lagi ngerem yang tadi telurnya tiga dulu ini jenis terahnya sama ya? ini barok semua 1.2.3.4 ini 6 baharok oh 6 baharok iya 6 9 baharok wow maka ini berapa Pak? 1.1.000.000 ini 1.1.000.000 Pak ya? wow mantap sekali ini baru baru mandiri baru makan sendiri oh mana mandiri Pak ya? oke lanjut Pak sebelahnya Pak ini sama ini 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 baharok juga tapi udah besar Pak ya? iya yang ini udah bunyi tadi Pak? ini bunyi juga sudah oh iya ini di jual satu empat ini oh ini satu empat Pak ya? iya wow ini dari anakan ternak juga Pak? iya yang dari depan tadi yang dari depan Pak ya? iya ini sekarang ini saudaranya sembilan ini oh banyak Pak ya? iya sembilan udah banyak laku Pak ya? banyak wow Alhamdulillah iya 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 ada di sampai sampai pernah ke Jawa ini di Jawa juga Pak ya? iya tapi tempat saudara juga di Jawa ini kunci suksesnya sama Pak Bapaknya apa Pak? yang penting teratkan sabar oh iya merihara burung itu sama dengan manusia jadi kita harus sabar harus apa pencintai lah menyayangi 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 terus kita rajin kita bersihkan jaga kesehatannya kita bersihkan kandang-kandangnya minumnya terus makanannya sering kita ganti oh jangan terlalu lama kalau mendep busuk akhirnya jadi penyakit oh gitu Pak ya? iya tadi Pak kalau dia cepat produksi gimana sih Pak? kalau tetap itu yang penting kita sabar dan apa dan laten istilahnya itu iya iya masalah menu makanan iya kalau kita masih menjodohan kita kasih menu jangkrik sama ulut hongkong oh gitu jangkrik juga Pak ya? jangkrik ulut hongkong terus cacing bisa oh cacing bisa ikan juga bisa ikan ikan apa? ikan kecil ikan kopi-kopi oh ikan kecil kita kasihkan itu tapi kita kasih hidup-hidup langsung dimakan itu itu sukses mudah-mudahan cepat sukses mantap sekali nah ini yang harus rajin membersihkan kotoran burung oh ini kalau pentingnya kotorannya harus bersihkan air harus bersih ya 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 jadi sehat burungnya oke oke mantap bila teman-teman mungkin cukup sampai disi dulu likutan kita melihat atau menggerbek koleksinya koleksi murai batu Pak Supriodon dan tadi kita sudah lihat juga tadi tangkarannya banyak sekali yang sudah produksi Pak ya semoga menjadi inspirasi bagi kita semua khususnya bagi para pemula yang ingin menjalani ternak atau penangkaran murai batu sekali lagi saya cek kontinasi Pak atas waktunya yang telah diberikan selama melihat koleksi-koleksinya semoga bermanfaat bagi teman-teman kita Pak sebagai inspirasi bagi para pemula khususnya para pecinta burung murai batu jadi kalau memang pengen belajar silahkan silahkan datang ingin beli lihat-lihat baru kita beli oke yang mau kata pesan Pak Supriado yang mau beli silahkan datang di kedua Pak Supriado sama HP-nya nanti kita cantumkan di bawah kita ya 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 teman-teman mungkin cukup sampai di seluruh lipunan kita ingat pesan saya cintailah dan rawatilah hewan peliharaan Anda seperti Anda mencintai dan merawat diri Anda sendiri saya Ahri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton